Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua bertemu lagi dengan bu Melvi pada video kali ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan tentu anak-anak ibu sudah tahu ya apa itu pecahan pecahan itu bentuk umumnya A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0 jadi kan bilangan bulat 0 ikut ya 0 termasuk bilangan bulat akan tetapi untuk pecahan B harus tidak 0 selain 0 dan B bukan faktor dari A B bukan faktor dari A kalau B itu faktor dari A nanti dia akan dibagi akan menjadi bilangan bulat misalnya 6 per 3 kan A nya kan 6 B nya 3 6 bagi 3 kan bisa dapat sama dengan 2 nah dia tidak lagi jadi pecahan jadi B bukan faktor dari A ya terus A disebut pembilang dan B disebut penyebut A disebut pembilang B disebut penyebut oke kita lanjutkan oke kita lanjutkan jenis-jenis pecahan yang pertama namanya pecahan biasa bentuknya A per B 1 per 2 3 per 4 10 per 8 nah begitu itu disebut pecahan biasa yang kedua pecahan campuran A B per C A nya itu bilangan bulat kemudian B per C jadi disebut dengan pecahan campuran kemudian yang ketiga pecahan desimal pecahan desimal itu sama dengan pecahan berkoma 0,5 2,4 dan sebagainya yang keempat persen persen itu artinya perseratus ini simbolnya untuk persen oke yang terakhir namanya per mil per mil artinya perseribu ada simbolnya beda dengan persen paham ya selanjutnya ada namanya pecahan murni apa itu pecahan murni pecahan murni adalah pecahan yang tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran pecahan murni ini pembilang kurang dari penyebut contohnya 1 per 2 pembilangnya 1 penyebutnya 2 pembilang selalu kurang daripada penyebut jadi dia tidak bisa dirubah menjadi pecahan campuran contoh lain lagi banyak sekali misalnya 4 per 5 3 per 2 berarti dia bisa diubah menjadi pecahan campuran 3 per 2 itu kan 1 1 per 2 ini pecahan campuran namanya pecahan tidak murni oke paham ya kita lanjutkan pecahan senilai sekarang kita masuk kepada pecahan senilai jika ada 2 pecahan A per B dan pecahan C per D kapan kedua pecahan itu dikatakan senilai sama nilainya A per B sama dengan C per D jika A kali D ya sama dengan B kali C maka dia senilai ya contohnya kan 1 per 2 itu kan senilai dengan 2 per 4 nah ini berarti dia memenuhi A per D kali B per C A per D 1 kali 4 1 kali 4 sama dengan kan gini ya A kali D 1 kali 4 sama dengan 4 sama dengan B kali C B kali C 2 kali 2 sama dengan 4 sama berarti 1 per 2 dan 2 per 4 nilainya sama atau disebut dengan pecahan senilai oke pecahan senilai dapat diperoleh dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan bilangan yang sama tetapi bilangannya bukan 0 bagaimana cara kita mencari pecahan senilai caranya dengan mengalihkan boleh atau membagi juga boleh baik pembilang maupun penyebut pecahan dengan bilangan yang sama jadi bilangan itu dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama maka kita akan mendapatkan pecahan senilai kita lihat contohnya contohnya carilah 3 pecahan yang senilai dengan pecahan 6 per 10 kita mencari ingat caranya tadi boleh dikali boleh dibagi oke 6 per 10 kita coba misalnya bagi bagi 2 kalau pembilang dibagi 2 maka penyebut juga dibagi 2 6 bagi 2 3 kemudian 10 bagi 2 sama dengan 5 jadi 6 per 10 senilai dengan 3 per 5 baru 1 minta berapa yang diminta soal adalah 3 kita lanjutkan karena ini tidak bisa dibagi lagi berarti kita kali saja 6 per 10 dikali 2 misalnya kalau 6 kali 2 10 juga kali 2 berarti 12 per 20 12 per 20 ini sudah 2 yang diminta soal 3 sekarang 6 per 10 dikali misalnya kali 3 boleh 3 per 3 sama sama dengan 18 per 30 sudah selesai yang jelas kamu harus mengali atau membagi dengan bilangan yang sama jangan pembilangnya dikali 2 terus penyebutnya dikali 3 tidak bisa oke selanjutnya menyederhanakan pecahan ya menyederhanakan pecahan bisa ibu rasa bentuk sederhana suatu pecahan dapat diperoleh dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama nah bagaimana cara menyederhanakan pecahan sama seperti mencari pecahan senilai tetapi caranya dibagi seperti tadi contoh sederhanakan pecahan 6 per 24 kita lihat 6 per 24 dibagi tadi caranya caranya dibagi berarti misalnya bagi 6 bisa ya harus pembilang pembilang dan penyebut harus sama-sama bisa dibagi oleh bilangan itu gitu ya misalnya dibagi 6 24 juga harus dibagi 6 6 bagi 6 kan 1 kemudian 64 bagi 6 sama dengan 4 maka 6 per 24 jika disederhanakan akan menjadi 1 per 4 ini bentuk yang paling sederhana boleh gak bagi 2 boleh dibagi 2 dulu misalnya 6 per 24 bagi 2 berarti 3 per 12 ini kan bisa lagi disederhanakan jadi 2 kali disederhanakan kalau tadi kan langsung dibagi 3 3 bagi 3 1 kemudian 12 bagi 3 4 kan sama saja oke selanjutnya mengubah pecahan kan ada 5 jenis pecahan pecahan biasa pecahan campuran pecahan desimal persen dan permil nah ini bisa dirubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran pecahan campuran menjadi pecahan desimal contoh yang pertama contoh yang pertama ubahlah pecahan 9 per 2 menjadi pecahan campuran pecahan desimal persen dan permil tentu pecahan 9 per 2 ini adalah pecahan biasa bagaimana cara mengubah menjadi pecahan campuran diperiksa dulu ini murni apa tidak ingat pecahan murni tadi pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut ternyata ini bisa dirubah karena ini adalah pecahan tidak murni 9 per 2 sama dengan nah dibagi 9 dibagi 2 sama dengan 4 4 dikali 2 8 9 dikurang 8 1 1 tidak bisa lagi dibagi 2 maka menjadi 4 1 per 2 4 1 per 2 ini merupakan pecahan campuran oke kita sudah siap untuk pecahan campuran selanjutnya 9 per 2 ini akan kita ubah menjadi pecahan desimal bagaimana caranya sama seperti tadi dibagi ya 9 dibagi 2 sama dengan 4 4 kali 2 8 9 dikurang 8 1 1 tidak bisa lagi dibagi 2 berarti ditambah 0 jika ditambah 0 maka disini ditambah 4 10 dibagi 2 5 5 kali 2 10 habis berarti 9 per 2 jika dirubah menjadi pecahan desimal menjadi 4 per 5 oke ya bisa juga dengan cara seperti ini 9 per 2 cari cari 2 ini 2 kali berapa yang hasilnya 10 tentu 2 kali 5 nah jika 2 kali 5 maka 9 juga harus kali 5 9 kali 5 45 nah jika 45 per 10 berarti kan 1 angka di belakang koma ya sama dengan 4 5 juga boleh kita lanjutkan 9 per 2 akan kita ubah menjadi persen bagaimana caranya 9 per 2 dikali 100 persen langsung aja berarti 900 per 2 persen 900 bagi 2 sama dengan 450 persen atau caranya lagi gini 9 per 2 seperti tadi 2 kali berapa supaya menjadi 100 2 kali berapa jadi 100 tentu 2 dikali 50 ya maka 9 juga kali 50 9 kali 50 450 2 kali 50 100 100 berarti 450 per 100 sama dengan 450 persen boleh boleh cara ini juga boleh dipakai kita lanjutkan 9 per 2 kita ubah menjadi per mil ingat ya per mil adalah per 1000 9 per 2 kali 1000 per mil ya sama dengan 9 ribu per 2 per mil berarti 9 9 bagi 2 4500 per mil atau 9 per 2 seperti tadi 2 kali berapa hasilnya 1000 itu dia yang pertama mengubah pecahan biasa menjadi bentuk pecahan yang lain selanjutnya ubahlah pecahan 2 3 per 4 menjadi pecahan biasa ini pecahan apa ini pecahan campuran ya 2 3 per 4 ini pecahan campuran akan dirubah menjadi pecahan biasa 2 3 per 4 sama dengan 4 kali 2 ya 4 kali 2 8 8 8 tambah 3 ya 8 tambah 3 ini ditambah lagi 8 tambah 3 sama dengan 11 11 per 4 sudah ini merupakan pecahan biasa dalam bentuk pecahan biasa itu dalam bentuk A per B 11 per 4 ya oke lanjut kemudian ubahlah pecahan 0,25 menjadi pecahan biasa yang apa ini pecahan desimal 0,25 0,25 ini ini sama dengan 2 angka di belakang koma 25 per 100 kita sederhanakan ya itu sama-sama dibagi 25 kan bisa 25 ya berarti 25 bagi 25 1 100 bagi 25 sama dengan 4 berarti sama dengan 1 per 4 oke lanjut ya contoh selanjutnya ubahlah 5% menjadi pecahan biasa bentuk persen menjadi pecahan biasa 5% sama dengan 5 per 100 nah sederhanakan dibagi 5 5 dibagi 5 1 100 dibagi 5 20 1 per 20 kita lanjutkan ubahlah pecahan 25 per mil menjadi pecahan biasa 25 per mil sama dengan 25 per 1000 sederhanakan saja langsung ya 25 bagi 25 1 1000 bagi 25 sama dengan 40 oke demikian pembelajaran kita pada video kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian 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 Terima kasih.